Pemirsa hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyuri wilayah Moro Jambi mengakibatkan ruas jalan kabupaten yang menghubungkan wilayah kecamatan Mestong tepatnya di Nyogan, terendam banjir. Terpantau di lokasi banyak kendaraan milik warga yang mogok. Ruas jalan kabupaten Moro Jambi yang menghubungkan antara wilayah kecamatan Mestong dengan kecamatan Sungai Pahar kembali di landa banjir akibat luapan air sungai Nyogan. Ketinggian air diperkirakan 20-30 cm atau setinggi lutut orang dewasa. Terpantau di lokasi banyak kendaraan roda dua yang terjebak dan mengalami kerusakan di tengah badan jalan. Ruas badan jalan yang terendam diperkirakan sepanjang 50 meter. Untuk mengantisipasi agar kendaraan yang melintas tidak merosot dan macet di tengah banjir, petugas dari TNI Dampori di wilayah tersebut terlihat memandu warga yang melintasi akses jalan kabupaten Moro Jambi tersebut. Menurut keterangan warga setempat, bencana banjir yang merendam jalan kabupaten ini sudah sering terjadi dan diperparah dengan luapan air sungai Nyogan, Kabupaten Moro Jambi yang selalu meluap ke badan jalan saat intensitas hujan tinggi di wilayah hulu Provinsi Jambi. Banjir yang terjadi secara tiba-tiba dan merendam jalan kabupaten Moro Jambi ini terjadi peningkatan sejak Kamis Dinihari. Warga diminta untuk waspada dan berhati-hati jika melalui akses jalan tersebut. Hingga saat ini luapan air diprediksi akan masih terus meningkat seiring dengan intensitas hujan yang masih tinggi di wilayah hulu sungai di Kabupaten Moro Jambi. Terima kasih telah menonton!